Saya belum pernah melihat ibu sepertinya ketika menjemput putrinya, Violeta, di sekolah. Ia membuka baju Violeta di depan umum dan menggantinya dengan gaun bermotif bunga. Melihat itu, teman-temannya mentertawai Violeta dan mengatakan ibu Violeta gila. Ibunya, Hana, bermimpi menjadi seorang seniman. Ia pun memanfaatkan putrinya. Ia menyuruh putrinya ikut pemotretan, tapi posenya terlalu dewasa, tolong lepaskan putrimu. Ia baru berusia 10 tahun, bahkan belum lulus SD. Apakah pantas menyuruhnya berpose seperti itu? Tapi Hana benar-benar tak peduli. Ia menyuruh Violeta menggunakan pakaian seksi dan berpose menantang. Tidak hanya itu, ia merasa belum cukup dan meminta Violeta, lebarkan kakimu. Saya benar-benar tak habis pikir. Karena Violeta masih kecil, ia hanya bisa menuruti ibunya. Lihatlah pose ini, sungguh tak pantas. Di sekolah, Violeta dikucilkan. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Tapi Hana tidak peduli. Selagi itu menghasilkan uang. Bagaimana jika putrinya dihina? Hana juga tak peduli. Semua uang Violeta dipegangnya. Ia benar-benar memperalat putrinya. Setelah foto-foto Violeta tersebar, Hana mulai terkenal. Hana pun membiarkan putrinya. Mengikuti wawancara. Lihatlah caranya memegang pria itu. Itu jelas bukan tindakan yang dilakukan anak seusianya. Melihat putrinya yang menjadi cepat dewasa. Hana mengajak putrinya. Menemui laki-laki kaya untuk mengambil foto. Astaga. Ini seperti menjual putrinya. Hana menghampiri Violeta dan berkata. Pasti membosankan syuting sendirian. Violeta pun menghampiri laki-laki kaya itu. Dan duduk di pangkuannya. Hana semakin bersemangat. Ia melepas beberapa pakaian putrinya. Tapi itu terlalu berlebihan. Ia tidak memikirkan putrinya sama sekali. Mereka melanjutkan pemotretan. Laki-laki itu memegang pinggang Violeta. Tapi Violeta menghentikannya. Ia marah pada ibunya. Lalu pergi dari situ. Putri kecilku. Violeta menjadi dewasa sebelum waktunya. Saat di sekolah. Ia memakai riasan tebal. Saat gurunya masuk ke kelas. Ia memanggil Violeta. Dan bertanya padanya. Foto-fotomu itu. Apakah ibumu tahu? Kepala sekolah juga menemui Violeta. Tidak ada anak usia 10 tahun yang berfoto seperti ini. Panggil orang tuamu ke sekolah. Tentu saja orang tidak akan menduga. Bahwa justru ibunya lah. Yang menyuruh dan memotretnya. Sejak kecil, Violeta tinggal dengan neneknya. Dan bergantung pada neneknya. Sampai Hana tiba-tiba muncul dan mengacurkan kedamaian. Melihat wajah Hana yang cantik. Hana membawanya ke studio. Menyuruhnya mengenakan gaun. Dan memotretnya. Violeta juga berbakat menjadi model. Tanpa bimbingan. Ia bisa berpose sendiri. Hana pun semakin yakin. Bahwa Violeta bisa menjadi bintang besar. Selain itu, ia juga mencuci otak Violeta. Bahwa gadis harus berdandan. Semakin dewasa semakin baik. Demi membuat putrinya terkenal. Ibunya menyuruh putrinya berpose menantang. Violeta tidak tahu. Bahwa ibunya menjual foto-fotonya. Hal itu pun menyebar dengan cepat di sekolah. Violeta diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Mereka bilang, mereka melihat foto-foto Violeta. Tapi Violeta tak peduli. Ia berlatih pose selama kelas. Membayangkan dirinya adalah model terkenal. Dan mulai memakai riasan ke sekolah. Guru memanggil Violeta untuk membacakan teks. Kali ini, siswa laki-laki menjadi lebih fokus dari sebelumnya. Violeta idak hanya berdandan dewasa. Ia juga mulai memakai pakaian terbuka. Kali ini, setelah pulang sekolah. Ia melihat anak laki-laki tampan. Ia pun pulang dengan laki-laki itu. Laki-laki itu juga agaknya mulai dewasa. Mereka masuk ke rumah laki-laki itu. Dan menyuruh Violeta naik tangga. Selangkah demi selangkah. Masuk ke pelukan anak itu. Apa yang akan mereka lakukan? Hana adalah ibu paling mesum yang pernah saya lihat. Ia memegang kamera. Tiba-tiba, ia membuka pintu toilet. Dan memotret putrinya. Tentu saja Violeta kaget. Ah, menjijikan. Jangan foto aku. Tapi Hana bilang itu seni. Violeta marah. Lalu ia meludahinya dan kabur dari rumah. Hana sudah mengeksploitasi putrinya. Bahkan menjualnya. Tapi ia belum puas. Karena Violeta tidak mau menurutinya lagi. Ia mencari orang lain untuk menjadi model. Melihat itu, tak disangka. Violeta malah cemburu. Ia pun langsung memakai gaun. Dan meminta Hana memotretnya. Ia bekerja sangat keras. Demi mendapatkan kasih sayang ibunya. Namun, yang terpenting bagi Hana adalah uang. Violeta merasa kecewa. Ia pun memutuskan kontak dengan ibunya. Tapi ternyata, Hana menjual semua foto Violeta untuk dipublikasikan. Kemanapun Violeta pergi, ia dapat melihat foto-foto seksinya. Bahkan ada yang ditempelkan di depan toko. Ia kaget dan panik. Buru-buru ia merobeknya. Kemudian, ia memikirkan cara untuk bebas dari ibunya. Ia mencuri uang untuk bertahan hidup. Ia mengubah tampilannya. Dan mulai minum alkohol. Gadis kecil itu sudah berubah. Kali ini, Hana menemukan Violeta. Mengetahui itu. Violeta melompat keluar jendela dan kabur. Bayangan tentang ibunya. Membuatnya terus berlari. Ia ingin melarikan diri dari ibunya. Bahkan meski Hana meminta maaf. Dan berjanji akan memberinya hadiah. Violeta tidak berhenti. Film ini berdasarkan pengalaman pribadi sutradara. Yang berjudul, My Little Princess. Menunjukkan kepada kita. Sebuah hubungan ibu dan anak yang tidak lazim. Violeta rela menuruti perintah konyol ibunya. Demi mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Tapi di mata ibunya, Violeta hanyalah alat, penghasil uang. Sekian review kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.